Halo Aries, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan Magical Messages for the Fairies yang warna ungu ini. Dan karena aplikasi ini membutuhkan kita untuk mengacak, jadi saya sudah melakukan pengacakan sebelumnya dan menyimpan di aplikasi ini karena saya ingin semua kartu yang keluar adalah kartu yang jumping. Oke Aries, ini kita lihat sebarannya adalah Celtic Cross dan ini adalah kartu Oracle, bukan kartu Tarot. Jadi barangkali informasinya bisa datang sebagai kartu secara individual, tetapi bisa juga kalau memang alurnya sepertinya nyambung, kita bisa membicarakan dalam alur cerita yang lebih jelas. Oke, Aries, kita lihat satu persatu. Kartu pertama, mengenai pertanyaan atau situasi yang sedang dihadapi Aries saat ini. Get some exercise. As your body becomes stronger, you become to feel stronger in all ways. Saya melihat saat ini Aries sedang sangat tidak fit. Jadi kartu ini keluar muncul ngasih tahu Aries. Aries, jangan nongkrong saja seharian duduk di kursi, kantor, depan komputer. Aries, jangan di depan TV saja sambil ngemil lagi. Jangan. Ayo olahraga. Ayo olahraga. Kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya menggambarkan kalau Aries itu tidak hanya fisiknya yang sedang turun, tapi mungkin emosinya juga. Ada perasaan down. Ada perasaan seperti, aku emang bisa apa. Jadi nggak ada energinya keluar. Nah, untuk menaikkan emosi, energi, antusiasme. Barangkali bisa mulai dengan olahraga. Barangkali itu akan membantu Aries. Dan kalau memang ini informasinya sampai ke Aries yang benar-benar down, saya menyarankan tidak hanya olahraga, tapi mencari bantuan profesional. Ya, Aries. Ini kartu kedua. Masalahnya yang harus dihadapi. Matters you need to solve adalah connect with the nature. Ya. You're rejuvenating and inspired by spending time outdoors. Ya, ini terlalu banyak di ruangan. Entah di kantor, entah di rumah, entah di kamar. Tapi nggak keluar-keluar. Kayak orang lagi sedih. Barangkali bukan naturnya yang utama, tapi keluarlah. Karena kalau misalnya saya cerita tadi, Saya orang Jakarta, kalau saya keluar yang ketemu juga nature apa, sungai, baunya nggak karu-karuan gitu kan. Ya, bukan itu. Nggak tambah keren juga gitu. Tapi intinya adalah upayakan untuk bergerak. Gunakan fisikmu. Menjadi lebih aktif. Karena Aries yang asli adalah Aries yang jingkrak-jingkrak. Tanda petik ya. Karena aslinya sangat aktif. Kenapa kok sekarang diingatkan untuk olahraga, diingatkan untuk jalan. Dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada Aries yang mendengarkan. Kalau tidak resonate, berarti memang bukan buatmu. Oke. Basis situation adalah debt paid off. Barangkali semua ada kaitannya dengan hutang-piutang. Apapun di situasi manapun. Ya. The old way and habit of debt is lifted from you and your life. Ya, mudah-mudahan. Kalau ini bicara mengenai hutang-piutang, keuangan. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dan Aries bisa kembali menjadi Aries yang asli, yang jingkrak-jingkrak tadi. Tanda petik ya. Bukan jingkrak beneran. Tapi kalau misalnya enggak, memang barangkali ada janji yang harus ditepati. Entah oleh pihakmu atau orang lain yang membuat dirimu merasa down dan frustrasi. Dan itu mudah-mudahan akan segera bisa diatasi. Ini kartu oraka. Yang sudah dilakukan di masa lalu. Admit your true feelings to yourself. Barangkali kadang-kadang Aries terlalu sering melihat masalah, berusaha membuat hatinya tenang. Oh, enggak apa-apa. Oh, itu enggak apa-apa. Oh, itu enggak apa-apa. Lama-lama down. Itu yang mungkin terjadi. Jadi tidak harus kejadian pada dirimu. Dan ini tidak harus diambil sebagai satu cerita. Tapi saya memberikannya dalam cerita. Kalau memang benar, diambil. Kalau tidak, jangan diambil. Intinya adalah, saya ingin bilang, kadang-kadang Aries dengan antusiasme yang begitu besar. Dan that's very Aries ya. Jadi kalau lagi bersemangat, nih kamu harus sampai di sana 15 menit. Ini jalanan macet. Tapi tetap aja karena sangat ingin cepat. Akhirnya dia ambil jalur kiri, ngebut. Dengan semua resiko bisa ditangkap polisi. Pada akhirnya sampai. Tapi sampai sana apa? Ngos-ngosan sama deg-degan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, admire your true feeling to yourself. Kalau itu memang tidak mungkin. Kalau itu memang membuatmu merasa enggak karu-karuan rasanya. Itu berarti kan sudah tahu jawabannya. Badannya udah bilang, jangan lakukan kayak gini. Kamu hanya stress yourself out, gitu ya. Kamu hanya membuat dirimu semakin tertekan. Harus didengarkan. Badannya didengarkan. Perasaan enggak enaknya harus didengarkan. Jangan diabaikan. Itu yang saya tangkap. Current thing, yaudah. Itu udah kejadian. Lalu mau apa? Kan udah kejadian. Sekarang, maafkan dirimu. Memang yang lalu agak ceroboh. Membiarkan semua stress berada di pundakmu itu membuat dirimu makin pendek. Tanda petik, ya. Ketekan sama beban. Enggak. Jadi, maafkan karena menerima pelan-pelan dilepaskan bebannya satu per satu. Kedepannya adalah goodbye to the old, hello to the new. Kita mulai dengan satu kebiasaan baru. Ya, hello to the new-nya adalah kebiasaan baru. Jangan mengambil beban yang harusnya tidak kau pikul. Jangan memaksakan sesuatu kalau memang situasinya tidak memungkinkan. Itu yang saya tangkap. Powernya adalah new home. Mungkin memang Aries perlu pindah ke tempat yang lebih membuat Aries lebih nyaman. New home. Entah ada orang yang di sebelah yang, Aduh kenapa sih dia gitu terus, aku capek banget dengarnya. Hindari. Atau ya, mungkin terlalu jauh sehingga bebannya luar biasa karena harus travel tiap hari dua jam sana, dua jam balik. That's just too much gitu ya. Itu mungkin aja terjadi. Tapi itu adalah di dalam kendalimu untuk memutuskan menghindari situasi yang menekan tersebut. Orang lain melihat dirimu marriage. Dan saya seperti sudah katakan, ini kan bacaan umum. Barangkali memang buat teman-teman ada yang resonate marriage dalam arti kata sebenarnya. Ya, pernikahan ya, pernikahan. Karena itu yang bikin stress. Barangkali itu yang bikin stress Aries tengah mati jungkir balik menyiapkan apapun yang dia harus siapkan. Karena dia pikir, Aries pikir semuanya harus siap pada waktu tertentu. Ya, bisa juga ini arti yang lain buat teman-teman yang tidak segerakan marriage ini. Karena ini kan pandangan orang. Pandangan orang adalah Aries mengambil beban tidak hanya dari diri sendiri tetapi juga dari orang lain. Marriage adalah mengumpulkan. Mengumpulkan beban, mengumpulkan visi, mengumpulkan semuanya ada di diri Aries. Makanya Ariesnya keberatan, kapalnya udah mau tenggelam. Ya, hope and fear. Dan saya lihat ini spiritual teacher. Sebenarnya mengajarkan Aries untuk lebih apa ya, lebih mengafiliasikan, mengkaitkan diri dengan situasi stress tadi, situasi down itu dengan mungkin itu adalah panggilan dari spiritual. Aries, kayaknya ada sesuatu yang harus berubah dari caramu berpikir. Oke, jangan suka mengambil banyak guilty feeling kalau tidak mengambil bebannya orang lain. No, no, no. Itu adalah satu yang spiritual. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Tuh kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu pesannya ke dirimu tuh kan. Kamu sekarang sakit karena kamu tuh cuma manusia biasa. Kamu nggak bisa menghandle beban segitu besar. Kamu tidak bisa punya ambisi segitu besar. Semuanya ada step-nya. Badanmu cuma satu itu. Kamu tetap perlu tidur katakanlah 5 jam sehari. Kamu tetap perlu istirahat. Kamu tetap perlu olahraga. Jadi jangan semuanya diambil nanti habis tenagamu dan apa yang kau dapat sekarang tuh. Down dan sakit. Jadi itu termasuk pelajaran. Itu salah satu contoh pelajaran yang kemudian Aries bisa mengambil itu sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Yaudah, kalau memang maunya itu jangan dipaksain yang lain gitu. Mungkin yang keluar kalimatnya begitu dari Aries. Tapi sebenarnya itu adalah pelajaran yang besar yang dia dapat dengan tidak mudah. Dan final conclusion adalah love life. Jadi kalau misalnya ini tadi artinya adalah percintaan, pernikahan, maka hasil akhirnya you got a love life. Kalau misalnya ini tadi semuanya kau ambil bebannya. Sekarang belajar untuk mencintai love life. Mencintai dirimu, mencintai orang lain tanpa ada salah satu pihak yang menjadi terbebani dan tertekan. Oke Aries? Jangan lupa olahraga, keluar dari rumah, ya bersenang-senang. Kebiasaan lama yang buruk ditinggalkan. Cari kebiasaan baru yang baik. Termasuk kalau yang kebiasaan baru itu harus berpindah rumah. Oke Aries? Menita yang datang disini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati. selamat menikmati